Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno datang bersama rombongan Kepala OPD Lingkup Muaro Jambi. Dalam acara ini juga dihadiri oleh utusan masyarakat dari negara Malaysia dan Singapura yang ikut memeriahkan acara FMPDK. Rombongan gubernur dan pimpinan daerah lainnya disambut dengan tarian sekapur sirih. Dalam acara ini digelar berbagai kegiatan serta berbagai macam stand dari masing-masing kabupaten kota. Acara pembukaan festival kepada Kabupaten Kepala dari Manca Negara, Malaysia dan Singapura. Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno usai acara kepada sejumlah wartawan mengatakan kedatangannya di FMPDK adalah memenuhi undangan dari Kabupaten Kerinci. Ia juga mengatakan dirinya bersama rombongan juga dapat belajar banyak dari festival ini dalam menggelar acara di Muaro Jambi nantinya. Ini sudah ada seperti Cadi Muaro Jambi, yang paling penting bagaimana kita mempromosikan sehingga destinasi wisata di Muaro Jambi itu dapat menambah kunjungan wisata manca negara maupun wisata utara. Untuk itu Pemda, usaha sedemikian ruang untuk membangun kekuatan jaringan dengan kerjasama dengan berbagai media, dengan event organisasi. Dalam yang memang natural, ada wisata-wisata modern dan kemudian dari itu maka kita bisa bantu, kita fasilitasi sehingga akan terwujud peningkatan destinasi wisata kita di Muaro Jambi. Dalam kegiatan ini juga, masyarakat dapat memilih destinasi wisata di Provinsi Jambi begitu juga dengan wisata di Muaro Jambi juga akan mendapat imbasnya. Jika masyarakat telah berperan besar dalam promosi wisata, maka Candi Muaro Jambi juga akan menjadi destinasi wisata pilihan di Provinsi Jambi.